Ternyata, seiring dengan berkembangnya waktu, berkembangnya zaman Maka kemampuan atau kompetensi atau skill setiap kita juga diperlukan untuk terus-menerus meningkat Demikian juga dengan setiap kita yang ada di posisi-posisi manajerial Sebagai seorang leader, sebagai seorang supervisor, sebagai seorang kepala bagian, kepala sekolah Atau apapun juga, di mana kita mengelola tim, di mana kita mengelola atau memanage dari sistem organisasi kita Maka kemampuan ini perlu terus-menerus ditingkatkan Paling tidak ada lima hal yang perlu dikuasai untuk saat ini Yaitu, yang pertama, kita berbicara tentang grow mindset Yang kedua adalah kemampuan untuk relationship management Yang ketiga adalah kemampuan untuk empowering others Yang keempat adalah adaptive atau agile Dan yang kelima adalah bagaimana kita selalu terkoneksi di dalam sesuatu yang terintegrasi Dengan tujuan dari perusahaan, tujuan dari organisasi Sehingga apapun yang kita lakukan itu benar-benar sesuatu yang bermanfaat Sesuatu yang mendatangkan added value Dan tentunya menjadi dasar pengembangan dari keadaan yang lebih baik lagi Dari organisasi kita ataupun perusahaan di mana kita berada Sehingga seorang leader menjadi seorang yang benar-benar berdampak Berkontribusi dan berproduksi secara optimal